Selamat datang di Ubud! Mari masuk, oke ini udah hari kesekian-sekian aku udah gak tau Seperti dianji aku, aku pasti akan kasih kalian review penginapan yang akan kita pakai Nah sekarang ini kita udah di Ubud, udah di suatu villa namanya RC Ubud Vila Dan seperti biasanya kita akan kasih tau bagaimana villa ini, yuk mari masuk Nah jadi begitu masuk itu di sebelah kirian udah ketemu sama Fijan, jadi kita dapat Fijan Nah ini dia, ini luas banget, terus ada dikasih kompor, ada alat masak, ada pancinya, terus kompornya juga bagus Ini, dan ini kosong sih, tapi biasanya sudah ada alat masak, nah tuh ini ada sendok, cuma mungkin kayaknya harus dicuci dulu ya sebelum dipakai Tuh disediakan juga kopi, kosong, yuk Tuh Nah di sebelah sini juga udah ada sink, udah dikasih Wow Udah dikasih sabun cuci, dan ini lucu sih Jadi kayak begitu saat lagi mau masak, kalian bisa mati hijau-hijau Bisa banget jadi inspirasi kalo mau bikin kitchen di rumah kalian Terus udah dikasih juga di sisanya Bentar ya deh Cuman kayaknya saran aku, kita beli sendiri aja kali ya Udah ada pisau, talenan Dan sini kosong 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 Dan ini juga udah dikasih oven Ovennya bisa banget dipakai Dan ini alat masaknya Wow Oh sorry, alat makan Alat makannya banyak banget Lengkap, cukup lengkap ya Disini juga ada gelas Gelasnya juga banyak Gitu Dan ini juga Island table-nya juga lumayan gede banget Jadi oke banget sih ya Ketika kamu lagi mau siasih masak Sambil ngeliatin sawah Atau ngeliatin keluarga yang lagi pada kumpul Oke banget Dan sebelah sini Udah dikasih juga tulkak Tulkaknya cukup besar Ini kita cuma baru isiin ayam minum aja Sangat ya teman saya Lalu ada juga Dikasih dispenser Dispenser juga ada Jadi ada minum dan ada dining table juga Untuk kita bisa makan disini Ada coffee table Dan ada TV TV-nya juga lengkap ya Ada Netflix, Youtube dan sebagainya Jadi anak-anak gak bakal bosen Dan ini ada area livingnya Hai Malu Ternyata ya Area living ini Kalian bisa banget langsung ngeliat disini Langsung ke kolam berenang pemirsa Oh kita buka ya Tapi lagi hujan Nah di depannya itu Udah langsung ke kolam berenang Dan ada area juga Mungkin kalian mau ngopi-ngopi disini Terus di sebelah sana ada Buat kalian gilas Dan liat ya Disana itu Pemandangannya semuanya sawah Terus disana ada bimbek Apa bukan bimbek atau apa ya Pokoknya untuk Terus dikasih ini juga Buat seru-seruan nanti gitu Terus tadi ini kan area Untuk bawahnya ya Area urinnya gitu Dan tadi disini Terus masuk ya disana Jadi begitu masuk Kiri living Sebelah sini ada kamar satu Tapi ini nanti ya kita naik ke atas Di area atas ini khusus untuk kamar Kamarnya jadi ada dua Kalau ada kamarnya tiga Tadi di bawah satu dan ini ada dua Oke kita ke kamar sini dulu deh ya Sama ini dipakai untuk anak-anak aku tadi Sama total Dan sama nih Pemandangannya juga Langsung ke sawah Bagus banget deh Desainnya Kamar ini apa? Aku juga lupa Ini dari Besi ke jaman dulu Terus ini ada kelambu Aku gak tau apakah disini ada banyak nyamuk Mengalitasi kelambu gak ngerti juga Karena kan daerah Ubud ya Dan disini ada meja Cuman sayang ya Ini ada meja tapi kok gak ada kursi ya Harusnya ada meja ada kursi Ini bisa untuk kalau kalian mungkin mau keluar Disini Bintu bednya ada Lemari Lemar ini kosong sih Cuma ada isi gantungan doang Dan yuk kesini Ini kamar mandinya Kamar mandinya lucu banget Dan ini ada Tropis juga Ini aku suka deh Sama ini tuh unik banget ya Dan ini ada Ada post travel Seperti biasa Terus ada buat Gantungin Anduk Sama ini Ini kayaknya lebih ke Taruh barang sih ya Kayak Kemari ala ala gak sih Terus Fosetnya juga oke Toto ya Sama ini Kamar mandinya luas banget Bener-bener luas banget Gitu Dan ini ada Oh ya udah dikasih Sabun gitu Bagus juga sih Eh sampo Ini sampo Dan ini juga main sabun Gitu Yuk sekarang kita ke kamar sebelah Yuk kita move kesini Dan ini Jadi salah satu Itu area Soforin aku juga Kenapa? Karena ada ini Oh asik banget sih Kalian bisa santai-santai disini Sambil duduk Nantiinnya sawah Gitu Dan di sebelah sini juga Ada Sofa juga Sofanya gede banget sih Jadi bisa banget buat anda santai Bahkan buat tiduran tuh bisa Karena ini luas banget Ada beja Ada pusing Kalian juga sambil kopi-kopi pagi Di sini sambil lihat Dan ini aku ngata ya suka banget sama warnanya Tosca Sekarang kita masuk ke dalam Mari kita masuk Udah punya bebek Dan ini kamar Master bedroomnya Sama Ini kayaknya lebih ke Queen ya Tuh Hucuk Queen atau King Dan aku juga kurang tahu Untuk Ini kan Kurang tahu sih Cuma kalo pas duduk ini sih agak keras Cuman gak ngerti juga Dan Oh disini sebenernya ada TV ya Nih Di kamar ini ada TV 1 AC Tetep ada AC Dan ini juga ada Kemarin Kemarinnya kayaknya sama Sebenernya kosong Terus Ini paling penting juga nih Nah Lucu ya Ini juga gede banget Ini luas banget ya Jadi Kita mau OOT Yang disini Aku mau sambil Kok 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 Bisa banget Terus Ini juga Ini aku gak tahu sebenernya ini apa Kemungkinan sih buat Ini juga 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 Jadi kalo Biasanya kan orang tahu Saya pun suka buah handphone kan Dan taruh sini Ada yang buah terakhir juga Pas Tafel Dan tetep ada hijau-hijauannya Alat-alat topis Dan Cerminnya juga lumayan besar Ini shower roomnya Kalo yang ini shower roomnya agak kecil sih Lebih besar tadi Tapi itu oke Untuk Hati berdua aku masih Gede banget Nah Di bawah ini ada Ngetuk kamar Kamarnya ini ada di sebelah sini Yuk kita masuk Cuman kalo di kamar bawah ini Tling bed ya Ini ada dua panjang Cukup oke juga Kalo kalian tuh secara ramai ini Jadi aku sendiri-sendiri Untuk Hati-hati Aduh Aduh Ada yang dateng deh tiba-tiba Aduh Taduh Aduh 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 Yaudah ikut pamerin Oke disini itu ada dua ranjang Dan pemandangannya juga sama Helva hijau-hijau Seperti itu Nah ada juga disini lebih rakyat dengan lukisan ya Terus kelarannya kontras banget sih ini orange Dan sebelah sini juga sama Ada meja dan tidak ada kursi Lalu ada rumah ring Nah ini kita masuk ke Kamar mandinya Nah kamar mandinya juga sama Cuman ini lebih ke luansanya beda lagi ya Ada wastafel juga Tempat seperti yang lainnya juga sama ada sih Dan ada showernya juga Ini lumayan gede banget Ini gede banget sih Cuman emang minusnya disini Biasanya anak-anak suka banget bathtub ya Tapi disini tidak ada bathtub Karena mungkin sudah ada pool di depan sana Tadi villa yang kita tempatin di Ubud Tempatnya itu beneran lumayan Dan tadi di perjalanan tadi aku pasti lihat emang agak sempit Jadi emang harus lebih hati-hati Dan emang agak PR kalo tiba-tiba tuh ada dua mobil Dan disini juga difasilitasi dengan wifi Wifi ada dan ada CCTV juga Terus tadi sih sayangnya memang minusnya disini tidak disediakan sarapan ya Jadi sarapan itu kita kalo mau harus request gitu Dan satu lagi apa ya Oh iya tadi kita juga disini ditawarin ada laundry Londri disini bisa banget dipake Yang kesiluan Satu kiranya 7 ribu itu cukup oke banget Menurut kita sangat sembantu Karena pasti kita juga banyak pakaian buat kita Oke aku ubutan sama si ngebek Oke temen-temen segini dulu review aku di Ubud Mudah-mudahan kalo misalnya kalian ada pengen main Dan pengen cari staycation di Ubud Yang pas banget Ini kayaknya untuk kalian feeling Untuk kerja Untuk jauh dari rutinitas yang rogit banget Ini cocok banget buat kalian Oke sampai ketemu di video berikutnya Doaah